Pemerintah berkomitmen mewujudkan SDM yang sehat produktif dengan alokasi anggaran kesehatan yang mencapai Rp186,4 triliun atau dalam hal ini 5,6 persen dari APBN di atas permintaan DPR yaitu threshold 5 persen. Salah satu prioritas anggaran kesehatan adalah untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. Prevalensi stunting adalah salah satu hal yang perlu untuk ditangani karena mempengaruhi kualitas generasi ke depan. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target penurunan nasional stunting di 14 persen pada tahun 2024. Untuk peningkatan kesejahteraan, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan memutus ratai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan pada tahun 2024 sebesar Rp493,5 triliun.